Hai Oke teman-teman sekarang kita akan mencoba membuat tutorial tentang TWS ini ya jadi bagaimana caranya mengkonekkan ke laptop atau ke PC kalian untuk PC tentunya kalian harus mempunyai Bluetooth seperti ini ya teman-teman nah seperti ini jadi kalian harus mempunyai Bluetooth yang seperti ini ya untuk PC kalau laptop sih udah ada Bluetoothnya jadi gak perlu ini ya kecuali kalau misalnya nggak ada Bluetoothnya kalian mesti beli si Bluetoothnya ya teman-teman jadi kalau misalnya agak ada kalian harus beli dulu oke nah sekarang bagaimana cara mengkonekkan si TWS atau si headset Bluetooth ini ke dalam PC atau laptop kalian caranya itu sangat mudah ya teman-teman jadi kalian buka dulu di komputer kalian atau laptop kalian ke start lalu masuk ke menu setting nah disini kalian tinggal pilih menu Bluetooth yang ini ya teman-teman kita klik Oke dan di sini kalian tinggal klik di bagian add Bluetooth yang tanda plus ini nah disini ada tiga pilihan kalian tinggal pilih saja yang Bluetooth tentunya ya karena yang ini tidak perlu di klik kita klik di bagian Bluetooth seperti ini lalu kita akan coba nyalakan seperti ini kita buka si TWS nya kita tunggu sampai masuk ke dalam si PC ya ini lagi mencari device-nya nah disini sudah ada April 8 ya ini mereknya di ini merek si TWS ini ya teman-teman kita tinggal klik saja seperti ini Apro kita klik dan langsung terkonek ya teman-teman dan kita akan down nah disini sudah ada ya statusnya itu si baterainya masih 100% dan sudah terkonek jadi kalian sudah bisa menggunakannya jika tidak ada suaranya kalian harus cek di bagian volume yang bagian sini ya teman-teman nah disini takutnya ini belum terganti kalian cari merek si TWS kalian nah disini TWS saya menggunakan yang ini jadi kita akan klik nanti akan otomatis suaranya sudah ada nah kalau gini nah kalau misalnya sudah kayak gini sudah terkonek seperti ini kita tidak perlu mengkonek-konekkan lagi jadi ini cuma cukup satu kali dan jika ingin mematikan kalian tinggal tutup seperti ini dan ini otomatis akan langsung mati seperti ini tuh dan jika ingin menyalakannya lagi kalian nggak perlu nyalakan kalian nggak perlu nyalain bootier lagi kalian tinggal buka dan ambil si headphone-nya dan terkonek kembali tuh kalian bisa lihat sendiri ya langsung berubah jadi kalau misalnya ini sudah otomatis ya teman-teman nih kita akan matikan lagi dan otomatis langsung mati ya disini langsung period kita akan coba nyalakan lagi seperti ini kita buka si TWS nya seperti ini nah langsung terkonek lagi ya connect voice dan musik dan kalian bisa langsung menggunakannya ya teman-teman seperti itu kita akan tutup lagi untuk mematikan tuh jadi udah otomatis ya teman-teman jadi sangat enak sekali jadi mungkin kurang lebih seperti itu tutorial hari ini thank you yang sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya bye bye bye